Badan Amil Sakat Daerah atau Basda Kabupaten Mamuju menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Mamuju Habsi Wahid bersama Ketua Basda Mamuju. Basda Mamuju salurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat sebanyak 550 yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Kepala Basda Mamuju di depan kantor Basda Mamuju Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju dihadiri ratusan masyarakat. Bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan penyerahan infak dan sedekah dari para pengeluar zakat baik dari profesi maupun zakat harta yang diserahkan kepada bas diserahkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu. Habsi berharap penyerahan bantuan dilakukan dengan sistem secara terbuka, transparasi dan akutabel sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa zakat yang diterima oleh bas disalurkan sesuai dengan yang diperuntukannya. Impak sadaka dari para yang mengeluarkan zakat, baik itu dari profesi maupun zakat harta yang diserahkan kepada bas dan kembali kepada delapan nasab. Salah satunya ini, tentu kita berharap bahwa dengan penyerahan dengan sistem terbuka begini secara transparansi, akutabel, ini juga akan bisa dibisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa zakat yang diterima oleh bas ini betul-betul disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Kepala Badan Amil Sakat Mamuju Arifin Hapidara mengatakan penyaluran sakat tahun ini tidak diberikan secara tunai seperti tahun sebelumnya, melainkan dalam bentuk paket sembako agar masyarakat dapat langsung memanfaatkan bantuan yang diterimanya. 550 paket, 550 orang. Untuk tahap pertama ini, hari ini, kita hadirkan 200 orang karena mengingat kondisi tempat yang tidak memungkinkan. Jadi setelah hari ini masih ada tahap-tahap berikutnya sampai terpenuhi itu 550. Paket sembako yang diterima oleh masyarakat yang berisi berupa gula pasir, susu, terigu, beras, mentega, dan ditaksir paket sembako tersebut bernilai seharga Rp175.000 per paket. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, melaporkan.